Bagi semuanya, hari ini saya akan mempraktekan tentang pemasangan pompa dengan mesin sepeda motor Pertama, saringan ini kita pasang ke pipa Atau kalau di sawah bisa dipakai juga pakai selang spiral Ini saya pakai pipa Ini sudah satu paket dengan pompanya Kalau kita beli Kita pasang, kita klaim Dan jangan sampai ini bocor Karena nanti tidak bisa menghisap Oke, kita lanjutkan ke Kita sambung dengan spiral Dan panjangnya ini adalah spiral sama-sama 8 meter Jadi kita akan mempraktekan pada kedalaman 8 meter Ini juga sambungan pipa dengan spiral Harus ditali dengan tali karet ban Supaya tidak bocor Kalau bocor Kalau bocor Tidak vakum Tidak bisa Air tidak bisa naik Oke, setelah itu Kita lanjutkan Kita taruh dulu Pada Pada sumur Kita masukkan Terus sampai kedalaman air ini Di 8 meter nanti Kalau airnya sudah habis Sekarang kita akan memasang Sini Memasang pompanya Lihat baik-baik Sebelum masang pompa Ini ada pengunci dari Spiral Ini sudah ada satu paket Spiral dengan konektor kita masukkan Nanti ini sebagai penguncinya ke pompa Oke, selanjutnya kita pasang Pompanya Ini Kita buka Kita buka Kita mundur Setelah itu Kita pasang konektor yang punya nonda Kita masukkan Yang nonda Oke Mundur Terus Stainless nya Pengait antara pompa dengan Ini kita pasang Oke Kita kencang Kita kencang Kencang ini supaya Tidak goyang Oke Telah selesai Baru Pompanya kita pasang Ingat Posisi lubang Disesukan dengan konektor Supaya Pas Dilihat Telah selesai Kita pasang Kita kunci Kita baut Bautnya ini ada 4 Kalau tidak bisa 4 Ya 2 Atau 3 Sudah cukup Oke Ini Oke Terima kasih. Setelah itu kita kencangkan pakai kunci 10. Terima kasih. Sudah selesai. Kalau sudah selesai. Ini adalah pendinginan mesin. Bisa dilihat. Cara masangan taruh di sini saja. Ini pengaitnya. Bisa dibuatkan sendiri. Taruh di sini. Supaya nanti mesinnya tetap dingin. Setelah itu kita mulai mumpah. Kita isi air selang ini dengan air. Saya ambilkan dulu. Ini saja. Ini saja. Ini saja. Ini saja. Dipakannya sudah berbeda. Dipak. Pendingin saja. setelah itu kita isi dengan air isi dengan air supaya tarikannya lebih enteng waktu dihidupkan eh air Nah itu kita pasang klepnya silnya supaya tidak bocor baru di bautkan dikunci eh setelah itu kita isi kemudian 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 saya penuh coba kita hidupkan kita lihat hasilnya ini adalah hasilnya hasilnya untuk membuat stasioner untuk membuat stasioner kita setel ini jadi tidak usah pakai gas langsung pakai ini bisa dilihat hasilnya ini hasilnya ini kondisi stasioner seperti ini kondisi stasioner sepeda stasioner coba kalau kita besarkan nah ini kalau kita besarkan gasnya seperti ini ini adalah gasnya kita besarkan pendinginannya air ini nanti kalau ini kena ada selarnya dia akan keluar airnya ini untuk pendinginan ini kondisi gas di eka besar tapi kalau kondisi stasioner seperti ini tadi kondisi seperti ini 1 liter bensin bisa sampai tiga setengah jam ini kondisi stasioner ini kalau pendinginannya kita memakai air gimana kalau kita memompak memompak air tayo memompak air tayo memompak air tayo memompak air tayo nggak mungkin pendingin ini kita kasih mesin mesin karena airnya asin sehingga nanti bisa mesin berkarat untuk itu kita gunakan blower kita akan gunakan koper blower untuk melipasi mesin jadi akan saya coba pasarkan untuk teman-teman teman-teman yang memompak di air asin atau air tayo ini kita lepas saya lepas dulu kita lepas dulu sifatnya kita pasang di sini kita lepas di sini oke kita bikinkan kawat untuk memasang seandainya memakai seandainya memompak air asin tegang api ini kita bisa ambilkan pada api seandainya memakai air asin tegang api ini kita buka ini agangan tadi kita ambilkan di aki sini ini sudah ada karena ini aruh DC jadi tidak ketrum tidak tersengat ya lihat itu kipasnya berjalan memutar kipasnya memutar nah ini adalah pendinginan oke nah pendinginan menggunakan kalau kita mau memompak air asin lebih lebih besar ini lebih bagus dan blower ini bisa didapat di toko elektronika banyak sekali yang teganganya tegangan 12 volt ini jadi mesin tetap dingin gak panas karena apa? karena dipasih oleh ini oke sekarang kita sudah selesai sampai memompak dan gimana untuk cara melepasnya sudah mematikan kita sudah sudah memompak sudah selesai kalau kita sudah selesai kita matikan oke nah itu kita lepas semuanya ini juga kita lepas kita lepas dan kita melepasnya diputar dulu supaya nanti melepasnya ini lebih mudah oke setelah itu kita buka kuncinya semuanya ini juga kita buka oke setelah itu kita lepas kita putar ini konektor kita ambil baru kita tutup lagi oke itulah cara pemasangan pompa yang sangat praktis dan apa sepeda juga bisa kita gunakan lagi jadi ini lumayan irit dalam stasioner tadi 1 liter bisa sama 3,5 jam jadi sangat efisien untuk di sawah kalau ini tadi sudah saya jelaskan ini untuk mendingin mesin kalau kita tidak pakai selang ini karena kadang ada yang tidak mau pakai air takut kita bisa pakai blower dan untuk daerah di daerah tambak payo atau asin kita sebaiknya pakai ini jangan pakai ini kalau kita pakai ini nanti kasian nanti mesin bisa jadi ikan asin ya banyak garamnya kalau pakai ini enggak jadi ini dimatikan aja kalau kita pakai air payo kita ganti dengan blower dengan arus memakai mengambil dari aki dan ini banyak sekali di toko-toko elektronik ini lebih besar lebih bagus karena pendinginannya juga lebih dingin nah itulah pemirsa sekilas tentang cara pemakaian atau memasang pompa bertenaga sebeban motor oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih